Intro Tanah Minang memang surganya rempah-rempah. Sejak dahulu, daerah Sumatera sudah masyur berkat warisan bumbu rempah yang menggugah selera. Salah satu wujud kekayaan sumber rempah dan kemampuan mengolahnya itu terwujud dalam sepiring nasi kapal. Ada beberapa lauk yang menjadi ciri khas dari hidangan nasi kapal dan hanya bisa ditemui dalam sajian yang satu ini. Salah satunya, gulai ikan mas bertelur. Bahkan menu yang satu ini wajib ada di daeretan lauk nasi kapal. Ikan masnya harus dalam kondisi utuh dan tentunya memiliki telur. Semua suka sih, tapi paling suka adalah tadi kita makan ikan mas, gulai, sama berkedel. Terasanya enak banget. Khas banget mungkin beda, nggak ada tempat lain. Cuma di nasi kapal sini aja dan emang lembut banget, softy dan rasanya enak, autentiknya. Saya juga heran, pelanggan saya banyak banget yang menanyakan, ikan mas gulainya ada dalam telur nggak? Karena saya bilang, ada. Oh iya, saya kenapa emang Pak, Bu? Saya nanya kayak begitu, rasanya lebih berasa di mulut katanya ketimbang yang nggak ada telurnya. Menurut Reno Andam Suri, pakar kuliner Minangkabau, menu gulai ikan mas bertelur ini terlepas dari faktor geografis dari asal kuliner ini. Nasi kapal sendiri adalah hidangan yang berasal dari Nagari Kapal, sebuah desa kecil yang berada di Kabupaten Agam, Bukit Tinggi. Reno juga menyebut, jika ikan mas yang disajikan tidak memiliki telur, biasanya para penjual nasi kapal menyiasatinya. Mereka akan menyelipkan telur ikan lain ke dalam tubuh ikan mas. Setelah itu, baru ikan mas bertelur ini dimasak dengan bumbu gulai dan santan kental. Kenapa ikan mas? Karena dia termasuk wilayah dare, jadi tidak dekat dengan laut atau posisi air, sehingga dipilih adalah ikan kolam, ikan mas. Terus, kenapa bertelur? Karena ikan mas itu kan dagingnya tipis ya, ketika digulai itu dia makin-makin tipis, sehingga supaya ada value-nya, dicarilah ikan mas yang bertelur. Terus, lanjut lagi, kan susah ya dapetin ikan mas, sementara orang yang jual nasi kapal itu banyak banget, gitu, banyak banget. Sehingga mereka mensiasatinya dengan memasukkan telur ikan lain ke dalam ikan mas yang kecil-kecil itu, baru kemudian mereka akan gulai. Menu lain yang juga menjadi khas nasi kapal, tentu gulai tambunsu atau juga biasa disebut tambusu. Olahan gulai usus sapi yang di dalamnya terdapat adonan telur dan tahu untuk menambah sensasi sedap tersendiri ketika mengunyahnya. Tekstur usus sapi yang kenyal, berpadu dengan lembut dan padatnya campuran tahu dan telur. Saat dicicipi, tekstur tambusu lebih kenyal dibandingkan dengan tekstur tahu, tetapi memiliki cita rasa khas berempah dan gurih. Apalagi ditambah dengan siraman kuah gulai yang gurih, sehingga sangat cocok dijadikan teman nasi panas. Saya suka dari nasi kapal itu dari gulai tambusunya. Ya, karena gulai tambusunya itu kayak sosis, tapi isinya bukan sosis. Isinya tahu dan dibungkus sama usus gitu. Jadi rasanya enak banget dan lembut, terus gurih juga. Meski sama-sama berasal dari Sumatera Barat, secara penyajian ada perbedaan mencolok antara penjual nasi padang dan penjual nasi kapal. Setiap menu diletakkan menggunakan baskom-baskom besar yang disusun secara berundak di depan penjual. Karena jauh dari jangkauan penjual, mereka menggunakan sendok gulai dari tempurung kelapa dan bertangkai panjang untuk mengendokkan gulai ke piring makan. Reno menyebut, konsep penyajian yang lebih pas untuk ruang terbuka ini memang muncul dari tradisi masyarakat Minangkabau dan Bukit Tinggi pada khususnya. Karena tradisi orang Minangkabau itu punya hari balai, namanya hari pekan. Jadi mereka itu pasarnya itu berpindah-pindah. Ada pasar di hari Senin, di hari Selasa, pasar Jumat, pakan kami gitu ya, hari Kamis. Nah, ketika mereka ke pasar tentu mereka itu butuh jajanan. Ya, butuh jajanan sehingga mulailah tradisi orang-orang kapal atau mulailah pergerakan orang-orang kapal berjualan ke pasar-pasar. Jadi aslinya nggak menetap. Baskom besar yang berisi gulai dan berbobot paling berat selalu diletakkan di bawah. Selanjutnya, menu utama yang ringan disusun di atasnya. Karena letak penyajian yang langsung, sehingga pembeli bisa menunjuk menu apa yang ingin dipesan. Ada 30 derajat gitu ke atas. Itu sejauh pandangan mata yang nyaman. Jadi kira-kira gitu. Mereka menyajikannya bertingkat-tingkat. Nggak terlalu atas, nggak terlalu bawah, tapi se-level. Dan itu nyaman untuk membuat orang-orang memilih lauknya. Muncul sejak era kolonial, banyak pendapat yang menyebut nasi kapal lebih dulu muncul sebelum rumah makan padang tersebar ke penjuru negeri. Beberapa catatan menyebut, sajian ini adalah buah perjuangan para istri atau ibu yang ditinggal suaminya merantau, kemudian membuka usaha yang menyajikan hidangan nasi yang dipadukan lauk pauk khas kapal untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kini nasi kapal bertransformasi menjadi pengobat rindu bagi mereka yang memiliki kenangan terhadap racikan rempah dan masakannya. Aku bisa bilang bahwa mereka orang-orang yang romantis gitu. Jadi kalau aku tanya, kenapa sih mau jauh-jauh dari kapal kemudian pergi ke pasar di Simalanggang yang jaraknya kira-kira 80 km dari kampungnya untuk jualan kapal. Terus mereka bilang, itu mengobati kerinduan para pencinta kapal di kampung itu. Karena ketika mereka pergi ke pasar, ketika bapak-bapak itu nemenin ibunya ke pasar untuk belanja, mereka selesai belanja itu mereka bilang, ayo kita ke nasi kapal. Jadi kapal itu benar-benar pengobat rindu. Tetapi ada aturan adat yang sangat ditaati oleh para penjual nasi kapal. Hanya mereka yang berasal dari kapaulah yang berhak menamakan warung makannya sebagai nasi kapal. Sebetulnya ada perjanjian tidak tertulis gitu, atau ada pemberitahuan tidak tertulis bahwa yang boleh memakai nama kapal, berjualan nasi kapal adalah orang-orang kapal. Atau mungkin keturunan-keturunannya ya, di luar daerah kapal. Jadi ketika kita merantau, kita mau jualan nasi kapal, sebetulnya ada peraturannya bahwa dirimu orang kapal bukan. Sehingga mereka yakin keotentikan, mereka yakin bahwa yang menjual lau kapal ini mengerti bumbunya, masaknya, mereka paham itu. Sekarang di Jakarta atau di daerah-daerah lain, kan banyak nih menjamur orang jual nasi kapal. Ya itu sebetulnya perlu dipertanyakan, apakah ini orang kapal? Sehingga mereka yakin memasak itu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!